Islam, agama yang menawarkan cinta yang tidak buta. Karena cinta di mata ulama itu seperti buah yang dipetik dari sebuah pohon yang ditanam. Mayazra, Yahsud. Siapa yang menanam, dia bakal memanen, dia bakal menuai. Apa yang kau tanam, itu yang bakal kau petik. Kebayang tidak, kalau kita gak paham apa yang kita tanam. Memetik pun sesuatu yang kita gak pahami. Makanya ada kerusakan. Kehancuran dalam kehidupan kita. Ketika Nabi mengabarkan tentang orang yang mencintai sesuatu. Kata Nabi, Cintai orang yang ingin kau cintai sewajarnya saja. Karena boleh jadi sekarang kau cinta, biasa kau benci. Pun benci orang yang ingin kau benci. Karena boleh jadi sekarang kau benci, biasa kau mencintainya. Masya Allah. Ini satu bukti bahwa Islam ini mengajarkan cinta. Makanya ulama menggiri kita untuk tahu bahwa yang namanya cinta itu adalah memiliki empat sabab. Sabab yang pertama, kita berilmu. Bagaimana kau bisa mengungkapkan cinta, menuai cinta, tanpa ilmu. Pengetahuan ini penting sekali loh. Al-ilmu, kau belal kau al-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena cinta butuh ucapan, butuh rayuan, butuh pengesahan dengan lisan. Cinta juga butuh fi'liya. Nah kalau kita gak berilmu bagaimana? Wallahi, ilmu itu yang mendatangkan keyakinan. Orang bisa yakin karena berilmu. Walaupun dengan tahapan ilmu liyakin, ailul yakin, hakul yakin. Intinya kalau ilmu sudah dikedepankan, yakin yang hakiki pun akan kita miliki. Kita yakin menjalani cinta dengan dia. Kemudian, ya ini kita orang-orang yang betul-betul ikhlas. Karena orang kalau sudah mencintai sesuatu, gak pamri. Apalagi diperuntukkan hanya untuk Allah. Saya mencintai si fulana, saya mencintai si fulan, karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena dia mahluk Allah. Gak bisa serampangan dia mengatas tambahkan cinta, gak bisa. Maka dia akan jaga bagaimana setelah tetap mencintai dia. Akan dia stabilkan cinta tersebut. Ikhlas, hanya untuk Allah. Baru kemudian jujur. Ikhlas ini mendatangkan kejujuran. Jujur yang dimaksud apa? Tidak menambah, tidak mengurangi. Cintanya ini apa adanya? Cintanya ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena dia tahu saling membutuhkan diantara dia. Masya Allah.